Halo semua, kali ini Mem akan melakukan kegiatan praktikum mengenai pemantulan dan pembiasan. Tujuan praktikum yaitu membedakan sifat pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa. Sebelum kita menganalisis perbedaan pemantulan dan pembiasan, Mem akan menjelaskan langkah kerja yang harus kita lakukan pada percobaan kali ini. Pertama, kita harus pasangkan lampu pada rel presisi. Pasang sebuah lensa cembung dengan fokus 100 mm di depan lampu dengan jarak 10 cm. Lensa ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Masukkan celah diafragma ke dalam frame yang sudah tersedia. Pasangkan celah tersebut 10 cm di depan lensa, lalu kita hubungkan dengan power supply. Berikan tegangan pada power supply sebesar 12V DC. Kemudian kita hidupkan power supply dengan menekan tombol saklar pada posisi on. Atur kembali celah sehingga terdapat 5 berkat cahaya sebagai sinar data. Praktikum yang pertama, kita akan menyelidiki pemantulan cahaya pada cermin cekung. Letakkan cermin cekung pada meja optik, lalu amati pemantulan cahaya yang terjadi. Berdasarkan hasil percobaan, berkas sinar datang akan dipantulkan di satu titik, yang disebut sebagai titik fokus. Maka sifat pemantulan pada cermin cekung yaitu bersifat konvergen. Sehingga titik fokus pada cermin cekung bersifat nyata, karena letaknya terdapat di depan cermin. Selanjutnya kita akan menyelidiki pemantulan cahaya pada cermin cembung. Selanjutnya kita akan ganti permukaan cermin menjadi cermin cembung, dengan cara menggeser salah satu sisinya menjadi cermin cembung, seperti ini. Berdasarkan percobaan, berkas sinar-sinar datang akan dipantulkan menyebar, sehingga sifat dari pemantulan pada cermin cembung adalah divergen. Praktikum ketiga, kita akan menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cekung. Selanjutnya kita letakkan sebuah lensa cekung pada meja optik, lalu kalian amati pembiasan yang terjadi. Sifat pembiasan pada lensa cekung adalah divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar bias. Praktikum terakhir, kita akan menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cembung. Coba kalian perhatikan pembiasan pada lensa cembung. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan mengumpul di satu titik. Titik berkumpulnya sinar-sinar bias disebut titik fokus, sehingga sifat pembiasan cahaya pada lensa cembung bersifat konvergen. Titik fokus pada lensa cembung bersifat nyata, karena terdapat di belakang lensa. Sehingga dapat disimpulkan cermin cekung dan lensa cembung memiliki fokus yang positif, sedangkan cermin cembung dan lensa cekung memiliki fokus yang negatif. Terima kasih telah menonton!